Oke, jadi kita bahas lagi nih mengenai episode ke-12 dari animenya Classroom of the Elite dan kali ini tuh masih berhubungan sama pemburuan si X gitu kan ya jadi nantinya si X itu bakalan nampilin dirinya atau nunjukin dirinya ya si Ainokoji bakalan naik ke atas atap dan dia bakalan ngaku bahwa dia adalah X gitu kan nah masalahnya disini si Ibuki tuh kayak gak percaya gitu lah bahwa si X itu adalah si Ainokoji karena dia tuh percaya bahwa Ainokoji itu adalah orang yang pendiam dan tidak terlalu menonjol dan dia juga orang yang keberadaan itu tipis banget dan termasuk orang yang baik gitu kan bukan typical X seperti apa yang dicari sama si Ryuen ya awalnya juga Ryuen tuh gak percaya bahwa si Ainokoji itu adalah X gitu kan nah jadi beberapa kali si Ibuki ini tuh tetap menolak kebenaran tersebut bahwa si Ainokoji itu adalah X bahkan dia pun menganggap bahwa si Ainokoji itu adalah orang suruhan dari X jadi si Ibuki tuh kayak nyakinin si Ryuen bahwa Ainokoji itu adalah jebakan yang disiapkan oleh X agar bisa menjebak si Ryuen jadi ya ini bakalan menarik banget karena membuat si Ibuki tuh gak percaya bahwa si Ainokoji itu adalah X karena memang beberapa saat yang lalu atau mungkin kejadian-kejadian yang di masa lalu gitu kan yang menghubungkan si Ibuki tuh sama si Ainokoji ya jadi ini adalah mengenai hubungannya si Ibuki sama Ainokoji di volume 4,5-nya yang sebenarnya tuh gak diadaptasikan ke dalam animenya tapi kejadian itu tuh cukup membuat kedekatan antara Ibuki dan si Ainokoji tuh ya sedikit dekat lah gitu kan padahal saat itu mereka tuh lagi musuhan kelasnya gitu ya kejadian itu adalah kejadian dimana si Ibuki sama Ainokoji itu terjebak di dalam satu elevator yang mana elevator tersebut itu macet gitu kan rusak dan Ainokoji sama Ibuki tuh kayak saling tolong-menolong agar bisa keluar dari situasi tersebut gitu nah selain terjebaknya mereka ke dalam satu elevator gitu kan mereka juga pernah terlibat ke dalam ya dibilang suatu kejadian ataupun suatu momen dimana mereka harus menjadi pura-pura jadi pasangan lah gitu kan agar bisa masuk ke suatu tempat yang mana tempat itu adalah tempat dimana mereka ingin ketemu sama si nenek-nenek Pramal gitu kan dan itu juga terjadi di volume 4,5-nya gitu kan jadi kedekatannya Ibuki sama Ayano itu sebenarnya udah dibangun walaupun gak dianimasikan di volume 4,5-nya dan kejadian itu tuh kejadiannya setelah mereka balik lagi ke sekolah gitu kan setelah ujian di Pulau Utak Berbenghuni atau Pulau Misterius tersebut dan juga di kapal pesiar gitu kan ya jadi dengan menganggap bahwa Ainokoji itu adalah orang yang baik gitu kan dan bukan orang yang bertipikal seperti X yang kejam dan jahat banget di hadapan ataupun dianggapan di angan-angannya si Ruyuen Ibuki tuh terus-terusan yang namanya itu mencoba meyakinkan Ruyuen gitu kan bahwa si Ainokoji itu bukanlah orang yang dia cari gitu kan dan ini adalah jebakan dan si Ruyuen harus yang namanya itu tidak termakan oleh jebakan tersebut gitu kan sampai akhirnya si Ruyuen tuh nguji gitu kan nguji si Ainokoji gitu kan sehingga Ainokoji harus menjelaskan lagi, menjelaskan ulang kejadian-kejadian yang pernah terjadi yang melibatkan Ruyuen dan kelas D gitu kan seperti pertarungan ataupun pencurian kartu ketua atau kartu identitas ketua dari pemimpinnya kelas D yang terjadi di pulau Ta'wat Pemuni juga kejadian-kejadian di festival olahraga gitu kan dan itu ngebuat si Ibuki tuh kayak shock banget gitu kan kayak masih nggak percaya gitu kan masih menganggap bahwa si Ainokoji itu adalah jebakan yang disiapkan oleh si X gitu dan akhirnya Ruyuen bakalan coba dengan kekerasan dia suruh Isizaki untuk nyerang si Ainokoji dan ternyata Ainokoji tuh jago juga gelutnya dan itu ngebuat si Ibuki tuh kayak nggak percaya bahwa apa yang dia lihat itu bahwa apa yang dia anggap Ainokoji itu adalah orang yang lemah orang yang cukup pendiam, orang yang polos banget dan orang yang tidak memiliki pengaruh di kelas D atau lagi di teman-temannya gitu kan nggak percaya kalau dia ternyata bisa yang nama itu bertarung dan itu nggak buat pandangannya si Ibuki tuh terhadap Ainokoji udah mulai berubah dan siyah Ibuki pun menyerang Ainokoji untuk memastikan apakah selama ini Ainokoji yang dianggap itu adalah orang yang pura-pura dan ternyata Ainokoji adalah orang yang benar-benar sadis dan benar-benar mengendalikan kelas D dari balik layar bayangan lah dari balik layarnya si Hori kita gitu dan ya ini bakal menarik karena kita bakal lihat bagaimana si Ibuki tuh sebenarnya tuh nggak terlalu setuju dengan buliannya si Rewen terhadap Kei tapi disini juga dia nggak percaya bahwa ternyata Ainokoji adalah orang yang digadang-gadang atau mungkin orang yang dianggap si Rewen itu adalah orang yang selalu mengendalikan kelas D dari balik layar gitu kan dan ya untuk anime sendiri episode ke-12 ini tuh bakalan nanti tayang kembali di tanggal 19 September 2022 jadi itu hari Senin malam suasana jangan sampai kalian kelewatan kalian bisa nontonnya itu nanti di Beastation jam 8 malam dan ya itu aja dulu mengenai pembahasan kali ini jadi bagaimana episode ke-12nya nanti kita tunggu sama-sama gitu kan dan akhirnya itu aja dulu mengenai video kali ini dan sampai jumpa di pembahasan email lainnya jalan nih selamat menikmati